Pemirsa sebuah rumah di kampung Cisepan, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Lululantah, Senin Petang. Akibat peristiwa tersebut, dua orang mengalami luka bakar dan kepolisian hingga saat ini masih melakukan identifikasi atas peristiwa tersebut. Sebuah rumah permanen milik Rani Rohani yang berada di kampung Cisepan, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Lululantah, Senin Petang. Dugaan sementara penyebabnya yakni akibat ledakan tabung gas 3 kg. Akibat peristiwa tersebut, dua orang mengalami luka bakar hampir 100 persen. Korban tersebut bernama yakni Rani Rohani dan anak sulungnya Niken Revanisa. Korban kini dirawat intensif di rumah sakit Dustira, Kota Cimahi. Kepolisian yang mendatangi tempat kejadian perkara langsung mengidentifikasikan. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti ledakan di rumah tersebut. Tadi pada saat kejadian, Kapolsek berserta kasar resim dan juga dibantu oleh masyarakat dan juga koramil melakukan bantuan. Pengangkatan terhadap korban, evakuasi dan juga melakukan bantuan yang lainnya. Sampai saat ini lokasi kita sterilkan untuk besok menunggu waktu terang. Kita akan lakukan lagi olah TKP apa yang terjadi di sini biar lebih jelas. Identifikasi dan olah tempat kejadian perkara akan kembali dilakukan guna mencari penyebab pasti ledakan yang menyebabkan rumah hancur dan mengakibatkan dua orang pemilik rumah mengalami luka berat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV